Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Presiden Donald Trump mengatakan salah satu kapal perang Amerika Serikat Telah menghancurkan sebuah pesawat tanpa awak milik Iran di Selat Hormuz Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di antara kedua negara Trump mengatakan kapal perang USS Boxer, sebuah kapal serbu amfibi Mengambil tindakan defensif setelah drone itu berada dalam jarak seribu yard dari kapal perang Dan mengabaikan seruan untuk mundur Pesawat tak berawak tersebut mengancam keselamatan kapal Amerika dan awaknya Trump pun meminta negara lain untuk mengutuk Iran serta melindungi kapal mereka sendiri Ini adalah yang terbaru dari banyak tindakan provokatif dan bermusuhan oleh Iran terhadap kapal yang beroperasi di perairan internasional Amerika Serikat berhak untuk membela personil, fasilitas dan kepentingannya Dan menyerukan kepada semua negara untuk mengutuk upaya Iran untuk mengganggu kebebasan navigasi dan perdagangan global Bahwa USS Boxer telah mengambil tindakan defensif terhadap sebuah drone Namun pernyataan itu tidak menyebutkan apakah pesawat itu adalah milik Iran Namun hal tersebut dibantah oleh Menteri Luar Negeri Iran Saat ditanyakan mengenai hal itu, dia mengatakan kami tidak memiliki informasi tentang kehilangan pesawat tanpa awak Ketegangan di wilayah Teluk sangat tinggi setelah keputusan Trump pada Mei tahun lalu Untuk menarik diri dari perjanjian nuklir multilateral 2015 dengan Iran Dan memberlakukan embargo minyak dan perbankan terhadap Iran Telah ada peningkatan tajam dalam insiden di Teluk Persia Memperburuk kekhawatiran tentang Amerika dan Iran akan jatuh dalam perang Iran baru-baru ini menembak jatuh pesawat tak berawak Amerika Yang katanya terbang di atas perairan Iran Sedangkan Trump membatalkan serangan rudal pembalasan yang direncanakan pada menit terakhir Sebelum terjadi penembakan drone ini, Iran mengatakan Bahwa garda revolusinya telah menyita sebuah kapal tanker minyak asing dan 12 awaknya Karena menyelundupkan bahan bakar ke luar negeri